Mari kawan, mari kawan Halo, selamat pagi teman-teman Salam karakter Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Sepi Kita akan belajar di Sentra Ibadah Agama Kristen Nah teman-teman, hari ini Bunda akan mengajak teman-teman semua Untuk menyebutkan 10 perintah Allah yang wajib kita ketahui dan kita patuhi Ayo kita mulai Perintah Tuhan yang pertama Ada gambar anak yang sedang menyembah Tuhan Jadi Tuhan ingin supaya setiap orang tidak menyembah Allah lain Tetapi hanya Tuhan saja yang kita sembah Yang kedua Jangan membuat patung dan jangan menyembahnya Yang ketiga Ada anak yang menutup mulutnya Kenapa ditutup? Karena ada perintah Tuhan Supaya kita tidak menyebut namanya dengan sembarangan Kita perlu menghormati Tuhan Yang keempat Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Jadi hari sabat itu adalah hari minggu Setiap hari minggu Kita wajib pergi ke gereja ya Untuk beribadah Yang kelima Hormatilah ayah dan ibumu Jadi kita harus menghormati kedua orang tua kita Kita tidak boleh melawan kedua orang tua kita ya teman-teman Yang keenam Jangan membunuh Yang ketujuh Jangan berjinah Yang kedelapan Jangan mencuri Kita tidak boleh mencuri ya teman-teman Yang kesembilan Jangan berbohong Seperti Pinocchio yang suka berbohong Dan yang kesepuluh Yang terakhir yaitu Jangan iri hati Kita tidak boleh iri hati terhadap sesama ya Nah teman-teman Itu tadi Perintah Tuhan Yang harus kita ketahui dan kita taati Ada berapa tadi perintahnya ya teman-teman Ya ada sepuluh Teman-teman bisa sebutkan lagi ya Sepuluh perintah Allah Sekian dari Bunda Septi Selamat belajar teman-teman Sampai berjumpa lagi Tuhan Yesus memberkati